Ya pemirsa, seperti kita ketahui saat ini memang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden masih panjang. Mungkin sekitar kurang lebih 5 bulan lagi Oktober kita nanti akan mendengar secara bersama-sama siapa pastinya Capres dan Jawa Pres. Tapi saat ini politik masih cair, segala kemungkinan mungkin akan terbentuk baru Anies Baswedan, bahkan juga Ganja Pranowo yang saat ini firm akan maju untuk Capres 2024. Partai-partai lain saat ini memang belum menentukan pilihannya berkoalisi, sebut saja PAN, Golkar, Gerindra, PKB dan juga beberapa partai lainnya. Nah malam hari ini saya akan fokus saja ke 3 partai, kita akan melihat KIB, mengingat P3 sudah resmi mendukung Ganja Pranowo. Nah 2 partai lainnya di KIB yakni Golkar dan PAN ini akan seperti apa? Apakah mungkin mereka mengusung Capres sendiri ini membuka peluang kemungkinan 4 paslon dalam Pilpres 2024. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Mewakilipan pastinya sudah hadir, narasumber saya disini Bang Viva Yoga, selamat malam, assalamualaikum. Salam Mbak Caca. Pengamat politik kita Kang Ujang, selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam Mbak Caca, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih menunggu disini mewakili P3O, tampaknya sudah tergabung disini Kang Owi, Mas Ahmad Badulowi. Mewakili P3O, selamat malam, assalamualaikum, Mas Owi. Selamat malam, waalaikumsalam, Assalamualaikum, Mas Fifa, Bang Ujang. Baik, saya juga sudah melihat dengan kopiah hitamnya disini, Bang Nusron Wahid, mewakili Golkar disini. Selamat malam Bang, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya minta tanggapan dari partai-partai yang ketua umumnya bertemu di Amerika Serikat, yang begitu mesra, sempat kemudian dibaca oleh sebagian pihak, terindikasi kemungkinan mengusung Capres sendiri. Pastilah untuk PAN dan Golkar pertanyaan ini, saya ajukan. Mungkin saya ingin ke Bang Viva Yoga terlebih dahulu. Benar gak sih Bang, pertemuan romantis antara Pak Ketum, Pak Erlangga, dan juga Pak Zulkiflihasa menandakan bahwa akan merapat ini PAN dan Golkar usung Capres sendiri. Seperti apa? Pertemuan di Amerika Serikat itu adalah pertemuan untuk kerja kabinet, ada acara APEC, beberapa menteri kabinet pemerintahan Pak Jokowi hadir di sana, dan Pak Erlangga datang, kemudian Bang Julkiflihasa juga datang bertemu di sana, KIB bertemu di Amerika, tapi P3 tidak datang di sana. Jadi pertemuan itu bukan untuk berbicara soal Pilpres, tapi berbicara soal bagaimana kunjungan kerja pemerintahan ini bisa mengembangkan misi perdagangan secara lebih luas untuk beberapa negara Amerika maupun Eropa. Oke, mungkin pertanyaan yang sama saya tunjukkan kepada Bang Nusron. Bang Nusron sebagai partai yang besar, pastinya ini begitu dilirik ketika kontestasi Pilpres 2024 atau mungkin dalam Pilpres apapun yang terjadi beberapa tahun belakangan, Golkar sebagai partai yang besar. Mungkin enggak sih Golkar dan PAN ini mengusung Capres sendiri? Seperti apa Bang Nusron? Pertama, antara PAN dan, antara Golkar dan PAN ini, antara Pak Erlangga Artarto dan Pak Julkiflihasa itu, sudah terjalin hubungan yang sangat baik, dan antara PAN dan Golkar juga masih terikat dengan baik dalam satu fakta bersama, yaitu dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Sehingga dengan adanya pertemuan yang makin intensif, dan saya tahu persis komunikasi kedua beliau itu, kedua ketua umumnya sangat intensif, baik di dalam pemerintahan maupun dalam kerjasama partai politik, tentunya itu pasti sangat intensif, dan itu menandakan bahwa proses menuju kerjasama menuju pemilu tahun 2024 yang dapat dipastikan akan berjalan dengan baik, dan pasti akan dipastikan akan komunikasi yang berlanjut, dan tentunya pasti akan tetap ketemu dengan titik-titik yang akan segera dibangun, dan bangunan-bangunan yang segera ditawarkan antara beliau berdua. Saya yakin pertemuan di Amerika itu positif, dan saya sudah dapat informasi pertemuan itu juga sebentar lagi ketika beliau-beliau akan pulang ke Indonesia, juga nantinya akan ditindaklanjuti dalam pertemuan yang lebih besar, dan lebih serius, tentunya dengan tingkat pembicaraan-pembicaraan yang juga lebih matang. Saya kira itu Mbak. Baik, Mas Owi, di sini positif sekali ya, Bang Nusron masih menyebutkan mengenai fakta KIB. Apakah memang masih ada fakta KIB? Jelas-jelas, P3 sudah keluar jalur ini mengusung Ganjar, meninggalkan dua teman dalam KIB. Seperti apa? Ya, memang fakta KIB itu masih ada sejak awal, tetapi kami tidak pernah meninggalkan KIB. Yang ada, P3 baru memutuskan calon presidennya. Sementara ketika KIB awal di Perko itu, Gorkar sudah punya calon presiden, namanya Pak Erlangga Hartarto. Belakangan dalam rakernas PAN, meskipun itu belum menjadi keputusan, sempat menyebut nama pasangan Ganjar Pranowo, Erick Tohir. Nah, kemudian P3 belakangan mengusung nama Pak Ganjar Pranowo. Kalau dalam posisi itu, maka masing-masing partai di KIB memiliki calon presiden. Nah, KIB ini akan berlanjut kalau calon presidennya sama. Kalau kemudian calon presidennya tidak sama, ya Pak boleh buat, karena kita masuknya dulu baik-baik, ya keluarnya juga baik-baik, kan kira-kira begitu. Penyelesaian akhirnya ya harus baik-baik. Jadi tidak ada yang mendahului sebenarnya kalau melihat dari kerjasama di KIB itu sendiri. Oke, mungkin Bang Viva Yoga sebenarnya apa sih yang mau diusahakan? Apakah mengusung capres yang sama? Ataukah juga harus masuk itu hitungan partai dulu akan merapat ke capres yang mana? Seperti apa? Ini KIB sebenarnya mau diselamatkan tidak? Ketika Mas Oe mengatakan harus sama ini capresnya, baru KIB utuh. Jadi kalau Partai Amerat Nasional menginginkan Golkar, PAN, P3 itu tetap bersama dalam satu rumah, satu mimpi. P3 sudah menentukan pilihannya untuk calon presiden dan calon wakil presiden belum. Jadi KIB secara komunikasi politik tetap solid. Kita selalu berkomunikasi intens untuk melakukan monitoring terhadap perkembangan yang ada sekarang ini. Jadi nanti kita akan menentukan beberapa pekan ke depan Ketua Umum PAN, Bang Yulki Flihasan, akan mengumumkan secara resmi calon presiden sesuai dengan amanat dari Rakernas PAN tahun 2020 yang memberikan mandat kepada Ketua Umum PAN untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam memutuskan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Untuk itu, siapa nanti kita menginginkan KIB ini solid? Oke. Nah, mungkin saya minta tanggapannya dong Bang Nusron, apa yang dikatakan Mas Owi, apakah jangan-jangan ini juga kuncian dari P3? Kalau mau KIB utuh, yaudah semuanya merapat dukung yang sama. Pak Ganjar, bagaimana Bang Nusron? Sebetulnya P3 itu ya harus tahu diri ya. Karena P3 ini kan praktik bojil di dalam KIB. Dengan anggota yang paling minimum di dalam PDIB. Tapi karena bangunan komunikasi di dalam KIB, karena bangunan dalam komunikasi di dalam KIB ini adalah cair dan setara, ya kan, maka kita sebenarnya tidak melihat berapa jumlah anggota maupun kebesaran daripada masing-masing parti tersebut. tetapi setidaknya kalau memang P3 itu sudah memutuskan berlapuh dalam koalisi dengan parti yang lain, itu adalah hak daripada parti yang bersangkutan. Kita tidak menafikan dan kita tidak melarang karena itu adalah kedaulatan partinya masing-masing. Tapi yang lebih baik caput dulu dong. ibarat orang mau hubungan itu, dia masih terikat hubungan tunangan dengan pihak lain, tiba-tiba dia sudah melamar kepada orang lain, pada pasangan yang lain, tanpa bilang kepada tunangan yang lama. Selingkuh dong maksudnya Bang Nusron. Sebetulnya kita tidak ada masalah. Selingkuh dong maksudnya ya. Ya saya tidak mengatakan selingkuh karena yang bersangkutan kan tanda tangan di dua tempat. Tanda tangan di KIP tanda tangan dan belum ada tanda tangan cerai, kemudian membangun tanda tangan baru. Ya bisa dikatakan ini poligami dalam politik. Poligami lagi, bahaya ini kita. Poligami dalam politik. Tapi ya semua kan tidak ada masalah yang boleh-boleh saja. Karena memang di dalam Islam kan boleh poligami, kan P3 partai Islam. Jadi boleh-boleh saja kalau poligami. Kawat kita ini ya. Baik, nanti boleh ditanggapi Mas Owi ya. P3 berpoligami dalam politik nanti. Bahkan juga Kang Ujang boleh. Ini sebenarnya KIP masih ada, akan ada, atau sebentar lagi layu sebelum berkembang ini. Sesat lagi ya, di apa kabarnya siap malam. Ya sebelum saya ke Mas Owi, mungkin saya ingin Kang Ujang membacanya dulu. Dengan perbedaan pandangan antara, ibaratnya menjadi dua kubu ya, Pangol, Kar, dan juga P3. Sebenarnya KIB sampai saat ini tuh masih solid, atau masa depan itu akan ada, atau bagaimana ya? Kalau dulu saya katakan ya, saya konsisten membuat pernyataan. Dulu itu kan KIB, walaupun sering dibantah oleh KIB, oleh Bang Pipa, dan lain-lain. Bahwa saya bilang, ini kan bentukannya Pak Jokowi waktu itu. Iya, saya tetap konsisten itu. Karena suka tidak suka dibantah, atau tidak dibantah, faktanya seperti itu. Saya mengatakan bahwa ya, katanya Pak Jokowi pembina, dan lain sebagainya. Konstruksinya seperti itu awal-awal. Makanya P3, mohon maaf, dalam konteks konstruksi itu, tidak aneh dan tidak heran kalau mendukung Pak Ganjar. Lalu dalam Rakernas ya, di Solo ya Bang ya, Semarang. Semarang ya, mohon maaf di Semarang. Pan juga sama, ya kan, mengatakan bahwa Pak Ganjar, dengan Pak Erik, bahkan ada tambahan, jawab presenya Pak Erik, satu paket, mengusulkan itu, walaupun belum resmi. Lalu katakanlah Golkar, Golkar memang posisinya agak sulit, agak dilematis. Di sasisi, ya bisa saja ke PDIP, tapi PDIP sudah mengunci, ini agak repot. Kenapa? Ketua tim suksesnya sudah PDIP, Mbak Puan. Ketua relawannya sudah ada juga, Pak Ahmad Basara, dan Pak Adia Nafi Tulu, dan CS semua. Jadi kalau Golkar masuk ke, mohon maaf ya, ke PDIP pun, capres tidak dapat, capres pun tidak dapat, ketua pemenangan pun tidak dapat. Oleh karena itu, rasionalitasnya sebenarnya, misalkan nanti akan mendukung, Ganjarka atau Pak Prabowo. Nah yang memungkinkan menurut saya, tadi diskusi dengan Bang Pipa ya, mendorong capres alternatif, capres yang lain ya. Misalkan Pak Erlangga selama ini, memang sudah dalam UNAS, ditegaskan juga dalam Merapi Mas Golkar, bahwa capres Golkar itu Pak Erlangga. Tetapi kenapa tadi ya, apa namanya, P3 punya keinginan sendiri, untuk mendukung Pak Ganjar. Saya melihat begini, konstruksi KIB di awal tadi, bentukan Pak Jokowi, lalu ke Pak Ganjar, dan keinginan Pak juga tadi, sudah ke Pak Ganjar, kalau Erick Thohir dijadikan cawapresnya, saya melihat ada bacaan-bacaan juga, Golkar kemungkinan juga ke Pak Ganjar. Kemungkinan, kalau di Pak Prabowo-nya, Pak Erlangga tidak dijadikan sebagai cawapres. Oleh karena itu, saya melihat ya, kalkulasi apakah masih utuh atau tidak, secara politik sebenarnya sih, gini ya, kakinya sudah enggak ada, satu. Ibarat, kaki lima itu kan enggak ada roda, hanya satu. Oleh karena itu, saya melihat, apakah nanti akan solid? Ya, sulit saya menjawabnya. Faktanya ya enggak. Faktanya enggak solid. Walaupun tadi dibantah oleh Bang Nuson, dibantah oleh Bang Awi, dan Bang Pipa Yoga, bahwa ya, masih ada kok, masih seperti dulu kok, kalau nanti memang sama cawpresnya, kita solid kok. Kalau berbeda, ya lain begitu. Nah, yang paling penting ingin saya katakan adalah, konstruksi mendorong cawpres alternatif yang banyak. Jadi, pilihan gini, momentum 2024, adalah momentum perbaikan bangsa. Dan jangan lupa, tidak ada incumbent. Nah, kalau tidak ada incumbent, ruang anak-anak bangsa, toko-toko bangsa, ketua partai, lalu kepala daerah, siapapun toko yang hebat ya, yang punya potensi besar untuk bisa menjadi cawpres, didorong gitu loh. Ini penting, karena begini, masa iya gitu loh, kita 4L, mohon maaf, lo lagi, lo lagi, lo lagi, ini menjadi problem. Oleh karena itu, kaderisasi kepemimpinan bangsa itu lahir dari partai politik. Makanya tadi, di TV1 disebutkan di awal, di layar, bahwa misalkan ada komposisi ya, dorongan untuk menjodohkan, co-cokologi ya, Pak Erlangga dengan Pak Zuhas. Tidak ada masalah. Asalkan memenuhi kuota 20%, yang mempunyai kapasitas, ya silahkan bertanding, kita buka ruang itu. Untuk apa? Biar nanti rakyat yang menilai. Seperti apa? Kandidat-kandidat yang bertarung nanti. Karena begini, kalau hanya 2 partai, lalu elit-elit mengkerucutkan ingin 2 partai, sama saja kita akan belajar dari pengalaman 2019 yang lalu. Apa? Kita akan terjadi pertarungan yang hebat, dan polarisasi akan makin mendalam di politik kita. Baik, mungkin sekarang saya ke Mas Owi, tolong ditanggapi dong, kalau misalnya, P3 masih berpikir bahwa, KIB ini masih ada, masih solid, P33 meninggalkan KIB, tapi dianggap selingkuh nih, bukan selingkuh, poligami politik oleh Bang Musron. Mas Owi, boleh dijawab? Ya, kalau ilustrisnya poligami, poligami itu boleh beristrimpan, ini baru 2 aja udah hebong. Ini satu. Tetapi kan bukan, ini bukan soal poligami. Bukan soal poligami politik. Ini kan soal kewenangan masing-masing partai. P3 tidak pernah protes ketika Golkar, tetap menyodorkan namanya Pak Erlangga, sebagai calon presiden, hasil munas. Dan itu kan kewenangan mereka. Kemudian ketika kita punya istiar yang berbeda, pengusun calon presiden yang berbeda, dengan nama yang diinsilkan oleh Pak Pak Golkar, ternyata teman-teman jadi masalah. Ya, itu juga hak-hak. Hak mereka juga bersikap seperti itu. Tapi ingin kami katakan bahwa, kata-kata dikatakan, P3 harus tahu diri. Kisah kita ini tahu diri, dan Golkar juga harus tahu diri. Jadi, kalaupun Pak Erlangga mau diajukan sebagai calon presiden, ya silahkan asalkan diterima oleh anggota koalisi yang lain. Kita memang kecil, Pak Jajah. Tetapi ini bernilai. Ini kan bukan soal angka. Di politik ini soal angka, tapi soal nilai dan soal makna. Dan ketika kami menyodorkan nama Pak Ganjar, itu ternyata sambutan dari PT. Itu luar biasa. Karena melihat, kami itu bukan dari faktor angkanya yang kecil, tapi nilainya, maknanya. Nah, kalau kemudian teman-teman usalkan, tadi ada usulan, Golkar mengusulkan Pak Rata Pak Erlangga, terus bergabung dengan Pak Sulcikifri Hasan sebagai capatnya calon wakil presiden, ya pasti sebagus saja dalam dunia demokrasi. Tapi apakah Pak Sulcikifriqnya dan juga Pannya mau, kalau terserah dari yang disampaikan Mas Kifah, pertemuan di Amerika Sdikat itu, pertemuan kerja kabinet, dan pertemuan kerja politik. Karena dalam Pilpres itu, setiap partai politik manapun, inginnya menang. Tidak hanya sekedar ingin kontestan, kalau hanya ingin kontestan, ya ikut carnaval aja 17 Agustus-an gitu. Tapi kalau ingin, kalau mau ikut Pilpres, ya mencari figur yang menang. Nah, kami meyakini dengan positioning hari ini, dengan melihat perkembangan politik di masyarakat, itu Pak Gajar merajai hasil lembaga survei dalam beberapa bulan terakhir. Nah, itu kan pilihan rasional. Nah, kalau tadi disampaikan Pak Wiba, hari ini memang, ya mimpinya beda-beda. Rumahnya masih ada. Kalau ternyata nanti, mimpinya itu menjadi kenyataan yang berbeda, ya rumahnya, ya harus diakhiri, kan begitu. Oke. Bang Viva, boleh ditanggapi, apakah benar analisis dari Mas Owi, bahwa, kalau lah Golkar dan juga PAN dipasangkan untuk Pilpres 2024, entah itu Capresnya Erlangga, Capresnya Zulhas, susah untuk menang. Nah, itu bagaimana? Ini menjadi calon presiden dan calon presiden di Indonesia itu relatif agak berat. Pertama, dia harus didukung oleh partai politik yang lolos 4% parliamentary threshold. Setelah ini lolos. Kedua, dia harus memenuhi persyaratan presidential threshold 20% kursi di PRRI. Nah, kalau Golkar dan PAN berkoalisi bergabung, Capres-Cawapres, secara yuridis, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2017, telah memunuhi persyaratan pasal 222. Oke. Presidential threshold 20% kursi di PRRI. Itu yang pertama. Nah, soal persyaratan, itu bisa. Nah, kemudian yang kedua, soal kemenangan. Ini kan dinamis ini. Masyarakat dinamis, berdasarkan kepada hasil survei, sebagai tools, sebagai alat yang membantu hal-hal yang bersifat kualitatif diukur menjadi angka yang numerik, itu bisa berubah sesuai dengan fase waktu dan dinamika masyarakat. Nah, oleh karena itu, proses pendaftaran kan masih Oktober. Masih panjang, masih lima bulan lagi. Minggu depan juga masih akan ada berubahan-berubahan. Jadi, semuanya akan bisa terjadi, Mbak Jajah. Iya, Bang Viva Yoga sebenarnya masih melihat bahwa ini masih opsi terbuka, sesuatu bisa terjadi. Tapi mungkin, apa yang dikatakan Mas Owi, akan saya tanyakan kepada Bang Nusron, bahwa kalau saling menyebut siapa yang harus tahu diri dalam koalisi, ini justru berbalik kepada Golkar. Kalau lah Golkar ingin mengusung PR Langga, berapa sih popularitas rating atau juga elektabilitas PR Langga juga enggak besar-besar juga. Bagaimana Bang Nusron? Bang Nusron, sedikit gangguan ya Bang Nusron ya. Masih di mute ya Bang Nusron ya, boleh di unmute dulu? Sejak kapan yang namanya politik di Indonesia itu, hasilnya itu ditentukan oleh survei? Kalau kita mengacu pada hasil survei, yang namanya B3, yang namanya PAN, itu udah kapan tahun udah dianggap enggak pernah lolos dalam parlementari press call. Ya kan, karena itu kalkulasi darat itu selalu berbeda dengan kalkulasi dengan kenyataan. Nah, tapi itu urusan-urusan yang lain lah. Tapi sebetulnya begini, kita masih banyak opsi lah ya, karena ini politik masih panjang. Kita yang minimal, kalau toh, katakanlah kalau toh P3 itu memang nanti pamit, dan skenario-nya itu P3 itu pamit baik-baik, kemudian cerai baik-baik, tinggal nanti, tinggal konogininya kita atur nanti. Nah kan, gitu. Nanti kita, saya sama Awik ngatur konogininya nanti begitu. Kita masih bisa berhubungan baik dengan Bang Nusron bisa menelanjutkan proses kerjasama politik ini dengan PAN. Tentunya kalau dengan PAN ini, tentunya kita masih punya, minimal kita masih punya dua skenario. Skenario pertama, seperti mana kita propose, kita ingin mengintegrasikan dua koalisi ini, yaitu koalisi KIB, mungkin nanti minus P3, kalau P3-nya sudah pamit baik-baik, tapi sampai hari ini, saya menganggap P3 itu masih remak kita. Kenapa? Karena belum pamit baik-baik. Ya kan? Karena itu nanti, integrasi dua koalisi, antara KIB dengan KKIR. Nanti misal presidennya dari KKIR, wakil presidennya dari KIB. Nah siapa dari presidennya dari KIB? Ya kan nanti itu berunding. Antara ketua umum, yaitu Pak Elangga dengan Pak Julahas. Ya kan? Sampai pada titik tertentu, itu berunding. Tapi kalau kemudian dalam putaran tertentu, skenario kedua terpangu harus maju sendiri, juga nggak ada masalah. Ya dilanjutkan Pak Elangga dengan Pak Julahas, dan sebagainya. Ya kan? Jadi sama-sama politik ini masih sama-sama dinamis. Ini kan pertarungannya masih di bulan November saja. Masa omit? Masih ada waktu di bulan Juni, Juli, Agustus, September. Oke. Masih empat bulan. Baik. Baik. Kalau kata orang Madura itu, Belanda masih jauh. Sehingga kita masih bisa melakukan simulasi-simulasi. Siapa tahu nanti dalam perjalanan, tiba-tiba ada surveinya berubah, berbalik, karena Pak Owi tadi menggunakan rumus survei, ya kan? Tiba-tiba dapat wangsit dari mana? Ikut. Ya, itu Alhamdulillah. Oke. Beritahu dulu Bang Musrat. Soal begitu. Saya kira ini masih cair dan nggak ada masalah. Soal masalah itu. masing-masing kita jalankan, yang penting komitmennya adalah pemilu ini berjalan dengan demokratis, demokratis, bermartabat, yang jelas kita ingin menghindari adanya polarisasi politik. Ya kalau kita diminta gabung ke Pak Ganjar, kalau kita ini ingin menghindari polarisasi politik kok. Kita ini ingin membangun KIB bersama koalisi besar, ini dalam maka menghindari polarisasi politik. Tidak cebong, tidak kampret, ya kan? Tidak sekuler, tidak religius. Tapi kita ingin menghentikan politik identitas, politik polarisasi. Kalau kita ikut salah satu, baik kanan maupun kiri, sama aja kita ingin menganggengkan fenomena yang tidak sehat di dalam kursus demokrasi kita di dua pemilu ini, yaitu pemilu tahun 2014 dan pemilu tahun 2019. Saya kira itu, Mbak. Oke. Mungkin sekarang ke Kang Ujang ya, boleh ditanggapi sebenarnya lebih memungkinkan, menguntungkan untuk Partai Golkar dan juga PAN ini merapat ke mana sih? Apakah sesuai dengan teman sekoalisi P3 merapat ke Pak Ganjar atau PDIP? Ataukah mereka merapat ke Prabowo, merapat ke Adis, alih-alih mengusung Capres dan Cowapres sendiri? Ya, saya sih melihat indikatannya dua. Yang pertama, rasionalitas. Rasionalitas itu ya, siapa yang kira-kira Capres yang akan bisa menang? Itu juga dihitung betul oleh partai politik, termasuk koalisi partai. Ini nggak bisa kita munafik di sini. Pasti semua koalisi yang dibangun, apapun itu gitu ya, mau koalisi KIB, koalisi Ganjar gitu, koalisi katakan negeri indah PKB, termasuk koalisi perubahan katakanlah, itu pasti mengejar kemenangan. Nggak ada itu, tidak ada seribu alasan untuk menjelaskan kekalahan. Yang pasti, semua konstruksi koalisi yang dibangun adalah untuk kemenangan. Jadi, yang dihitung rasionalitas ini, siapa yang akan menang? Itu pasti. Yang kedua, kepentingannya. Kepentingan sama nggak nih? Ya kan? Ya, kalau kita bicara misalkan ideologi, ya bicara ideologi, tapi jarang sekali berbicara ideologi, tapi bicara kepentingan, kepentingannya itu ya, misalkan, ya apa, misi-misinya, misalkan programnya sama tidak, atau secara lebih jauh lagi ya, terkait dengan pembagian kekuasaan power sharing ke depan. Siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Nah, itu paling dua hal ini yang saya lihat, ya untuk bisa melihat, mengkalkulasi, sebenarnya ke mana arah dukungan, misalkan, Golkar dengan PAN. Pasti akan rasional. Saya pernah ketemu juga dengan, ya Pak Zulhas, di diskusi gitu ya, mengatakan ya, PAN juga pasti akan rasional. Dalam konteks dukung-mendukung itu, nggak ada yang mau babak belur untuk kalah. Nggak ada misalkan yang lemah, yang misalkan, mohon maaf, memiliki elektabilitas standar, yang biasa-biasa saja didukung. Ya, kita belajar pengalaman 2004, misalkan, jauh ya, Pak SBY menang. Itu apa? Faktor, indikator, parameternya adalah, tetap elektabilitas. Pak SBY waktu itu naik turun ke angka 60. Bahkan mengalahkan bosnya, kan kira-kira begitu. Predo pertama. Predo kedua juga Pak Jokowi, mohon maaf, Pak Jokowi, predo pertama juga 2014, sama, Jokowi efek gitu kan, itu juga maju-mundur, naik turun, elektabilitas di angka 60. Artinya tetap standar dalam konteks pertarungan langsung, itu tetap pada nilai elektabilitas, suka tidak suka. Ataupun memang ada yang elektabilitasnya dibuat. Ada lah memang. Tapi kan, kita tetap standar parameter ukuran umumnya, bahwa ya, yang punya kemungkinan menang, itu di elektabilitas. Betul tadi Pak Nusron Wahid, bahwa misalkan, kalau standarnya, apa, survei, PAN dengan P3 sudah lama, di bawah ambang batas, tapi faktanya selalu ada di Senayan, kan begitu. Itu ada pengecualian dalam konteks itu, ada margin oral, dan lain sebagainya. Tapi, bagi saya, tetap standar ukuran capres itu, tadi, Golkar dan PAN akan rasional dalam konteks menentukan, apakah ke Pak Ganjar, atau ke Pak Prabowo. Dan tadi, kepentingan itu. Jadi, rasionalitas dan kepentingan, menurut saya menjadi sesuatu yang, apa ya, sebuah kanisayaan, yang dibangun oleh kedua partai tersebut. Secara rasional, bahkan mungkin secara pragmatis, bahwa partai politik ini, mengusung capres tertentu, adalah memikirkan faktor kemenangan. Semua pasti ingin menang, semua ingin mendapatkan kekuasaan, pasca pemilihan, dan juga menyelamatkan partai. Nah, untuk partai-partai yang dianggap, tidak akan lolos kesenayan, seperti P3 salah satunya, apakah mendukung Pak Ganjar, cara paling cepat dan jitu, untuk memastikan ada kotel efek, lantas bagaimana dengan PAN, sesaat lagi? Mungkin sempat ada beberapa pihak yang penasaran, kenapa sih P3 cepat-cepat berlabuh kepada PDIP, atau Ganjar Pranowo, untuk capres 2024, sementara rekan sekoalisi masih menimbang, Belanda masih jauh. Apakah jangan-jangan Mas Owi, bahwa kayaknya, kalau mengusung capres lain, P3 tidak bisa terselamatkan suaranya ke parlemen, sehingga kemudian, paling memungkinkan adalah mengusung calon, yang paling tinggi popularitasnya, yakni adalah Ganjar Pranowo. Tapi Mas Owi, tampaknya sedikit terganggu komunikasi saya, mungkin saya ke Kang Ujang terlebih dahulu. Apakah memang bisa dipastikan seperti itu? Mengingat memang Bang Nusron, mengatakan, ini popularity rating itu, atau elektabilitas ini juga, tidak serta-merta. Bahkan Kotel Efek ini juga, banyak yang meragukan, akan serta-merta membawa suara ke partai, atau tidak, bagaimana? Iya, tapi tetap, bahwa Kotel Efek itu dibutuhkan, dalam konteks itu. Oleh karena itu, tidak aneh, tidak heran, kalau tadi ketua umum partai, kader partai itu diusung, didukung, untuk menjadi capres, termasuk mohon maaf, Pak Ganjar. Kenapa PDIP itu mengusung Pak Ganjar, gitu, katakanlah. Salah satu faktornya adalah, kalau mengusung yang lain, ya kan, katakanlah Mbak Puan, elektabilitas rendah. Pasti ikut juga, terpengaruh oleh itu. Pak Ganjar ya dianggap, bisa bersaing di tiga besar. Nah, saya melihatnya, kalau PDIP tidak mencari mengandar, atau mencurigakan yang lain, ini babak belur juga PDIP, bisa turun. Oleh karena itu penting, makanya Pak Ilangga ingin menjadi capres, misalkan Pak Jurhas juga kan, didorong-dorong untuk menjadi cawapres, termasuk Cak Imin untuk menjadi cawapres, Pak Prabowo juga sama, ingin menjadi cawapres. Ini untuk menyelamatkan partainya juga, dalam konteks itu, karena pemilihannya langsung, di hari yang sama. Oke, kalau begitu, Bang Viva Yoga, sudahlah, tutup bukulah soal koalisi. Sekarangnya kan, yang paling penting adalah menyelamatkan partai. PAN salah satu juga partai yang diprediksi, bisa jadi tidak lolos kesenayan. Berarti harus dukung capres, yang memberikan kotel efek dong, bagaimana? Yang pertama, sejak tahun 2004, sampai sekarang ini, saya duduk di sini, 2023, dari zaman Nabi Adam, Adam Malik, sampai Malik Esensial, beberapa lembaga survei itu, selalu menyatakan bahwa, Partai Amalat Nasional, tidak lolos para menteri teresul, dari PT 2%, 3%, sekarang 4%. Tapi semuanya itu, mereka konsisten, melakukan kesalahan. Dan PAN konsisten, selalu ada di DPR RI. Yang pertama, ya. Itu dari 2004. Yang kedua, soal kutil efek. Partai Amalat Nasional, memang, lebih memprioritaskan, agar, perolehan kursi, 11%, atau setara dengan 65, kursi di PT RI itu, menjadi fokus, dan prioritas utama. Ya. Nah, soal Pilpres, karena ini adalah serentak pemilunya, kita menginginkan, agar, yang akan kita dukung, pasangan calon ini, mampu untuk merekatkan, ya, nilai ideologis, nilai perjuangan, Partai Amalat Nasional, agar apa, kader-kader yang bergerak, di bawah, caleg-caleg yang, berjuang di DAPIL, masing-masing itu, dapat, setidaknya, merasakan, nilai tambah, dari Pilpres. Kalaupun, tidak, itu tidak menjadi efek pengganggu, bagi soliditas, Partai Amalat Nasional. Ya. Karena, soal, kutil efek ini, kita bisa berdebat panjang, apakah memang, betul-betul, nyata, real, atau ilusi. Memang, secara matematis, bagi partai politik, yang, mencalonkan kadernya di Pilpres, akan membawa, nilai tambah, berupa, efek ekor jas, ke, dalam PILAC. Tapi, untuk beberapa daerah, Partai Amalat Nasional, melakukan survei, per DAPIL, terhadap pengaruh kutil efek, di dalam suara PILAC. Ternyata, ya memang, kita tidak bisa, menseragamkan, beberapa, kekuatan kutil efek, di seluruh DAPIL, menjadi kekuatan, yang kolektif tidak bisa. Ya, intinya bahwa, dengan angka, yang tidak jauh beda, antara P3 dan PAN, tapi PAN ini, masih sabar, untuk menunggu proses yang ada, masih setia, dengan KIB, tidak alih-alih, cepat menuntukkan pilihan, yang mana yang populer. Ini seakan-akan kritik, untuk P3, Mas Owi. Nah, kalau melihat langkah dari PAN, ya meskipun, suara partai kita kecil, diprediksikan, tak lolos kesenayan, gak serta-mesa mengekor, siapa calon populer, seperti P3, yang langsung, mengambil langkah, mendukung Pak Ganjar, apakah jangan-jangan, supaya suara partainya, seakan-akan naik, ketika mengusung, kotel efek, menjadi faktor penentu, bagaimana, Mas Owi? Ya, masing-masing partai, memiliki strategi tersendiri, apapun ceritanya, pemilu secara langsung itu, secara serta, kotel efek itu pasti ada, karena pengalaman di 2019, itu menunjukkan itu. Tapi, saya ingin katakan bahwa, walaupun pada akhirnya, masing-masing partai itu, akan berjuang sendiri, terkait dengan, kelolosan di Pak Lengeng. Sama seperti, sejak lembaga subte ini, terdiri, itu P3, tidak pernah dianggap, lolos sebagai, peserta pemilu yang di JPR. Artinya, tidak lolos ke parlement, tapi nyatanya, mesin partai itu, terus bergerak. Nah, dengan, pemilu serta ini, harapannya, dengan, mengusung calon, yang bisa memenantan, konsesan, di JPR, itu, basis sosial, dasar-dasar yang kami, dapatkan, selama pemilu, pemilu yang sudah lolos, parlement dari Preson, itu bisa lebih maksimal lagi. Itu harapannya, dan itu ya, sas-sas saja. Dan, ketika melihat, ditanya, apakah kemudian, dengan membakar gajar, populitas P3 jadi naik, kalau lihat survei, carta politik, dan indikator politik, ya begitu. Sekali lagi, itu survei, meskipun itu bukan hasil pemilu. Saya tidak pernah mengatakan, bahwa, pemilu itu ditutupkan hasil survei. Tidak. Bahwa, kecenderungan yang memenangkan pemilu, bisa tergambar dari hasil survei, khususnya pemilu Presiden, itu tergambar. Karena apa? Survei untuk pemilu legis latim, dan juga pemilu Presiden, itu dua hal yang berbeda. Baik. Sekali lagi, kalau kemudian, teman-teman bermanover, untuk mencari, koktel efek dari calon Presiden, yang diusuk, itu yang hal yang biasa saja. Baik. bagaimana caranya, untuk mendapatkan insentif, dari pemilu serentak itu. Jangan sampai, ketika pemilu serentak, eforianya mendukung capresnya menang, tetapi partai yang kita, yang kita miliki, tidak ikut, mendambah suara, meskipun, basis suaranya, kita selalu lolos. Tetapi, kalau lolosannya minimalis, kan kita khawatir juga. Kita harapkan, kalau lolosannya bisa, medium atau maksimal. Baik. Bang Nusron, terakhir untuk Bang Nusron. Bagaimana Bang, bahwa ternyata, dua partai yang ada dalam KIB, sebenarnya ya, pada akhirnya pragmatis juga. Calon mana, yang kemudian, akan memberikan insentif besar, untuk partai kami, yang sempat diprediksi juga, banyak memprediksi, tidak akan lolos kesenayan. Jadi, mereka harus juga mencalonkan, calon yang populer ini. Bagaimana Bang Nusron? Nah, makanya, semua partai itu, pasti juga pada akhirnya, berbicara realistis. Ya kan? Realistis, dan mencari, mana yang paling menguntungkan, untuk kepentingan masing-masing. Nah, hal yang sama juga, yang kami tawakan, di dalam Golkar dan KIB. Karena itu, kami, membuka dua opsi tadi. Opsi pertama, adalah kita bergabung, ke dalam, berintegrasi dari KIB, bersama dengan, Koalisi, Kebangkitan Indonesia Raya. kemudian, kemudian, menyatu menjadi, apa namanya, koalisi besar, bisa lima partai, di situ, kalau B3, istikomah. Nah, kemudian, bisa dengan, dua opsi, yaitu, mengusung sendiri. Nah, ini kan masih dalam konteks simulasi. Saya kira, masing-masing, apa namanya, kita juga menghitung, cost benefitnya, dan mana yang dianggap, paling menguntungkan. Sambil melihat, keadaan-keadaan, dan pekembangan-pekembangan, yang terjadi. Karena, tentunya, di dalam politik ini, pasti, mempunyai, sama-sama kepentingan, tidak mungkin, yang namanya, partai politik, tidak partisipasi, di dalam, proses kontestasi politik. Nah, kalau, semua tadi kita tawarkan, itu kita sepakati, jadi, misal, opsi pertama, kita membangun, integrasi koalisi besar, ya kan, dengan presidennya, dari KIB, anon dari KKIR, atau wakil presidennya, dari KIB, ditentukan, masing-masing ketua umum, berunding, saya kira, nanti, masing-masing itu, mempunyai, kotor efek, yang sama-sama, menguntungkan, dari semua partai, yang ada itu. Jadi, saya kira, ini proses masih dinamis, kami di lapangan, di daerah ini, selalu berkomunikasi, dengan Pak Viva Yuka, kami juga selalu, sering goda-menggoda, dengan Pak Baikowi, Pak Awi, kita saling goda-goda, dengan P3 juga, ya kan, yang intinya, kita selama belum ada, janur melengkung, tanggal 4 November, yaitu, pendaftaran akhir, daripada, pemilu ini, semua proses, masih bisa terjadi, dan dinamika, masih bisa terjadi, apakah, kita ini nanti, bisa hanya 2 pasang, apakah 3 pasang, apakah kemudian, akan menjadi 4 pasang, semua masih dinamis, tetapi, harapan kita, kalau bisa, kita tetap bersama-sama, yaitu, membangun, poros alternatif, poros besar, yang tidak ke kanan, dan tidak ke kiri, yang mencoba, kita mengakhiri, politik polarisasi, yang pernah terjadi, pada pengalaman, pemilu tahun 2014, dan pemilu tahun 2016, yang itu ternyata, tidak membuat, nyaman, bagi publik, dan ternyata, membuat, disinsentif, buat kesehatan, demokrasi, di Indonesia, saya kira itu, Pak Yuga, saya mohon maaf, terpaksa harus, pusing diri dulu, karena di depan, saya ada, acaranya akan segera dimulai, dan saya harus terima, terima kasih, sekali lagi, terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikussalam Wr. Wb. Sebenarnya, segala kemungkinan, mungkin akan terjadi, bisa jadi juga pemirsa, bahwa Golkar dan juga PAN, nanti akan merapat, ke PDIP, mengusung ganjar, tapi bisa jadi juga pemirsa, antara Golkar dan PAN, dan juga P3, punya capres yang berbeda, mungkin saja, Golkar ke Prabowo, PAN ke Anis, itu artinya, bahwa dalam, koalisi tadi, awalnya mereka bersama, nanti Kang Ujang, kemudian pada akhirnya, mereka berseberangan, sesat lagi, di apa kabar, Nisa Malam? Itu kan, pendapat semu saya, Kang Ujang, tapi mungkin tidak, tiga partai, yang tergabung, dalam koalisi, awalnya, mereka ingin, satu, mengusung capres, dan capres, yang sama, tapi ternyata, semua akan berbeda, mungkin P3, dengan Ganjar, Golkar Prabowo, PAN, dengan Anis, seperti apa? Ya begini saja, kan yang harus selamatkan, partai dong, buat apa berkoalisi, kalau mohon maaf, ke parlamennya tidak lolos, kan repot, oleh karena itu, apapun koalisi itu dibangun, konstruksinya untuk menyelamatkan, partai politik, kalau misalkan, apa namanya, P3, mendukung yang lemah, kan agak berat, sulit, oleh karena itu sangat, tadi realistis dan rasional, dalam konteks itu, jadi saya melihat ya, dalam konteks pertarungan yang serentak itu, 14 Februari ya, pencoblosannya itu ya, begitu nanti misalkan, tadi partai KIB, dibilang ya kompak, tidak kompak, saya mengatakannya, bagaimana dikatakan kompak ya, ini kritik saya, kalau dari tiga ini sekarang, sudah berbeda jalan, berbeda pilihan, ini walaupun selalu dikatakan, ya itu kedaulatan partai masing-masing, tetapi kita tahu bahwa, secara psikologi ini sudah, mohon maaf hatinya sudah berbeda, ya walaupun nanti memang bisa saja, ya mereka bertemu pada titik, misalkan sama-sama mendukung, capres siapa gitu, tapi saya melihatnya, kelihatannya akan ada berbeda, tadi yang menentukan perbedaan nanti, soal kepentingan saja, oke, baik, Bang Viva Yoga bagaimana, kan tadi Bang Nusron sudah sempat spill-spill, tidak mau ke kanan dan juga ke kiri, bisa jadi itu untuk Prabowo, kalau untuk PAN sendiri, seperti apa mengingat suara grassroots-nya PAN, ini banyak yang mendukung, agar PAN ke Pak Anies aja deh, seperti apa? Partai Amrat Nasional, di Pilpres ini tidak bisa mengusung sendirian, pasti berkoalisi, nah Partai Amrat Nasional akan berkoalisi, dengan sesama Partai Koalisi Pemerintah, itu sudah menjadi keputusan, dari Partai Amrat Nasional, yang kedua, kalau dari sisi persyaratan Mbak Jaca, dengan Golkar, itu bisa memenuhi, lebih dari 20% presiden sihal threshold, apalagi kemarin, beberapa hari yang lalu, di rapat harian DPP PAN, ada usulan dari beberapa pengurus harian DPP, udahlah, kita usung sendiri saja, berkoalisi dengan Golkar, Erlangga Hartarto, wakilnya Yul Gifli Hasan, Nah itu persyaratan, tapi PAN juga berpikir, setiap Pilpres ingin menang, karena dua kali kalah terus nih PAN, kita jangan jadi hat-trick ya, untuk yang ketiga kalinya kita kalah, makanya PAN santai saja, karena masih bulan Oktober, kita menginginkan, agar proses Pilpres ini, memiliki dampak signifikan, terhadap penambahan, kursi DPR RI, sampai kabupaten kota, dan yang kedua, pasangan yang kita usung, itu dapat memenangi Pilpres, kuncinya bahwa, kalau ada koalisi besar misalnya, KKIR plus KIB, minus P3 misalnya, itu akan menambah basis konstituen masing-masing partai, yang kedua, yang diusung adalah, figur yang memiliki nilai elektabilitas, yang relatif tinggi, jadi kalau koalisi partai, basis sosial digabung jadi satu, kemudian yang kedua, ditambah dengan nilai elektabilitas dari pasangan calon, itu insya Allah, potensi menang itu akan menjadi besar. Mas Owi, nah bagaimana, sudah di warning oleh Bang Viva Yoga, kalau KIB dengan suara yang besar, digabungkan dengan KIR, bisa jadi punya kans untuk menang, salah kalkulasi, jangan-jangan P3 keluar dari KIB, Mas Owi. Ya, koalisi besar kan belum tentu menang, karena kan sekali lagi, kalau soal PINPRES itu soal PIGUR gitu, dan, ada hambatan koalisi besar itu, siapa yang mau ngalah dari Capres, kan semuanya di Capres itu, Pak Prabowo jadi Capres, Air Langga jadi Capres, terus kita yang P3 musuh, Gajar, Gajar ini menjadi Capres, tidak mungkin lah dalam koalisi itu, ada tiga Capres itu, makanya kemudian, kalau kemudian di antara mereka, ada yang bersedia menjadi Capres, ya bisa saja, tapi apakah menang? Ya, kalau hitungan matematik, mengumpulkan, banyak dukungan, itu tidak juga menjambah, karena dalam memenangkan PINPRES itu, yang penting, luas lorot persaratan, 20% kursi di parlemen, mereka sudah bisa berangkat, berlarga kecilanggang, itu cukup, tidak perlu koalisi yang besar-besar itu, karena faktanya di beberapa pilkada, yang koalisi besar itu, bisa kala, sama seperti pemilih secara langsung, 2004 itu, koalisi kebangsaannya, BDI dan kawan-kawan besar sekali itu, tetapi kala dengan koalisinya, kekerajatannya Pak SPJ, itu kalau dalam konteks PINPRES, sekarang bagaimana, ikhtiar dari masing-masing partai itu, untuk mengamalkan kursinya di parlemen, seperti yang dengan cara itu, meyakini bahwa itulah salah satu cara, untuk mendokrak popularitas, supaya bisa menolpang suara maksimal di parlemen. Baik, terima kasih Mas Owi, bagaimanapun juga, ini kita masih punya banyak waktu ya, untuk melihat ini, semua bisa berubah, bisa juga kemudian, P3 kembali lagi ke dalam KIB, mengusung capres yang lain, kita kan gak tahu ya, ataukah juga nanti akan terbuntuk poros sendiri, sesuai dengan apa yang tadi kita sempat perbincangkan, ada tiga paslon ini, Golkar dan juga Pan, semua mungkin terjadi. Terima kasih Bapak-Bapak, Bang Viva Yoga, Kang Ujang, Mas Owi, dan sebelumnya Bang Nusron.